Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat Ugasivi Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon Di acara kali ini yang sangat berdana OBH Obrolan Badia Senaga Dan Husein Saidan Sahabat Ugasivi Obrolan OBH Kali ini dengan sufik Isu ini suara Umar Tentunya Dengan host kita senior Bang Badia Senaga Selamat malam Bang Badia Selamat malam Sahabat Ugasivi Narasumber kita kali ini Jangan asing lagi Wajahnya selalu Bilayar kaca Saya Badia Bang Husein Saya Sahabat Ugasivi Sebagai apa dia Toko Toko Sahabat Ugasivi Saya gak penasaran Lakukan saja Bola kita lempar Bang Badia Senaga Silahkan Bang Oke terima kasih Pak Blankon Luar biasa Sahabat Ugasivi Malam hari ini Jumat Tanggal 3 Kalau gak salah ya Tanggal 3 Desember Ternyata tidak Lama lagi sudah Memasuki Awal tahun baru kita ya Sahabat Ugasivi Malam hari ini Seperti kata Pak Blankon tadi Kita mempunyai Program baru Ya Program baru ini Yang saya namakan Saya tadi Konfirmasi sama Narasumber kita ini kan OBH Obrolan Badia Senaga Dan Husein Saidan Tapi malam hari ini Yang perdana ini Saya yang akan Mewancarai Beliau Ya Tapi untuk kedepannya Kami berdua Akan memanggil Narasumber kami Nanti tentunya Oke Malam Selamat malam Bang Senaga Wah Luar biasa Sehat ya kan Alhamdulillah Sehat Seminggu ini Disibukan dengan Kelingkat selatan Kalau gak salah ya JLS Tapi sebelum kita bahas Kesana Kang Husein Silahkan menyapa Sahabat Ugasivi Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Mirsa Ugasivi Dimanapun berada Selamat malam Nama saya Husein Saidan LSM Gapura, Banten Dan insya Allah Malam hari ini kita Kupas ya Persoalan-persoalan Menyangkut Yang ada di Provinsi Banten Tentunya Khususnya di Kota Celegor Terima kasih LSM TV Kang Husein Kang Husein Salah satu Yang vokal Tokoh Dan juga Sebagai ketua umum Lembaga Selamat masyarakat Gapura, Banten Vokalnya Tergabung Dengan teman-teman Masyarakat Banten Bersatu Terkait Tentunya Yang sudah Tidak asing lagi Di publik Yaitu Mendukung Pemerintah Dalam Pembongkaran Bangunan Tempat hiburan Di Jalan lingkar selatan Atau jalan Aat Rusli Dimana Masuknya Wilayahnya Kabupaten Sarang Sekarang Yang vokal Yang saya mau tanya Kekang Husein Ini Bahwa yang kami dapat Itu Surat Tembusan surat Itu Bangunan Struktur Seluruh Struktur Artinya Rata Ternyata Dari teman-teman Pemerintahan Tidak melakukan Bangunan itu Rata Apa nih Tanggapan Kam Husein Ya sebenarnya Kalau dibilang Vokal Ya gak juga ya Kita biasa-biasa Persoalan Lingkar selatan Atau Tipat hiburan Yang memang Selama ini Mersahkan Jadi ada Dua kategori Ada Tempat hiburan Yang betul-betul Hiburan Bang Senagaya Karena Di Cilogon Banten Pada umumnya Sudah Seringkali Sejak lama Hiburan Ada Tetapi Yang Kita bongkar Ini Yang kita desak Supaya Itu Semua Di Basmi Itu Tempat hiburan Yang memang Meresahkan Masyarakat Dan Menjadi Sarang Maksiat Nah terkait Yang Ditanyakan Bang Senaga Itu Pertanyaan Bukan cuman Dari Abang aja Dari Kalangan Masyarakat Kalangan Ulama Kalangan Semua Pihak Juga Bertanya-tanya Terkait Waksanakan Kegiatan Kemarin Sepertinya Seremonial Oh Seremonial Karena Orang Banten Bilang Itu Ngeneng-ngeneng Ngeneng-ngeneng Itu Ngeneng-ngeneng Doang Padahal Sampai Dua Kali Gagal Dan Itu Yang Saya Sayangkan Kami Selalu Beresah Perminta Kabupaten Itu Kenapa Kami Mendukung Karena Langkah-langkah Sudah Tepat Undang-undang Sudah Menyampaikan Persoalan-persoalan Bagaimana Bupati Serang Melakukan Tindakan Atau Kegiatan Membongkaran Itu Bukan Langkah Yang Disalahkan Oleh Undang-undang Jadi Untuk Turunannya Perda Itu Sudah Jelas Dan Mereka Itu Semua Langgar Dari Berapa Kali Disurati Sebelas Kali Disegel Bahkan Dilaporkan Ke Polisi Oleh Pemerintah Itu Masih Tetap Bandel Artinya Disitu Kami Juga Melihat Ada Persoalan-persoalan Yang Memang Dilanggar Dan Bahkan Menurut Kami Pembangkangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Sudah Makar Artinya Mereka Seolah Tempat Negara Sendiri Tentunya Semua Usaha Itu Dibolehkan Tetapi Kalau Yang Usaha Itu Melanggar Apalagi Di Banten Ini Kultur Budaya Jelas Artinya Sering Orang Kenal Bilang Seribu Ulama Jadi Tolonglah Dijaga Kultur Budaya Banten Jangan Sampai Dijatuhkan Marwah Banten Nah Ketika Ada Cerita Atau Mendengar Langsung Kami Bahkan Melihat Langsung Ada Persoalan Yang Mengakibatkan Sampai Jatuhnya Marwah Banten Dan Ulama Banten Ya Kami Tergerak Jadi Dengan Sendirinya Yang Tergabung Di Masyarakat Banten Bersatu Itu Tidak Ada Rekayasa Dan Beliau Semua Spontanitas Spontanitas Karena Merasa Ingin Menyelamatkan Bagaimana Mengembalikan Marwah Banten Yang Dicederai Beberapa Hari Lalu Itu Ada Joget Joget Membatalkan Pembohongkan Pemerintah Yang Jelas Jelas Itu Dilindung Undang Itu Seperti Itulah Pemper Yang Lalu Artinya Ada Pengadangan Beberapa Masyarakat Dan Di Meksos Mereka Merasa Happy Gagal Jadi Joget Ini Melukai Semakin Menambah Luka Teman Teman Dari MBB Jadi Gini Kalau boleh Saya ceritakan Masyarakat Banten Karakter Karakter Juara Semua Bukan Sok Jagon Memang Dilahirkan Dari Zaman Dulu Banten Banyak Juara Dan Betul Pendekar Tapi Kita Tetap Menghormati Undang Undang Menghormati Hukum Kalau Kami Pada Satu Tetap Tidak Menghormati Hukum Ya Mohon Maaf Tidak Minta Tolong Dengan Pemerintah Udah Udah Rata Dari Dulu Kan Dari Awal Udah Rata Karena Kita Ini Orang Yang Mengerti Hukum Kami Juga Mendirikan LSM Berdasarkan Undang Undang Dan Aturan Tetapi Ketika Aturan Dan Undang Undang Itu Turun Sampai Perda Itu Tidak Dilaksanakan Sama Mereka Maka Siap Masyarakat Akan Melakukan Hukum Adat Tadi Hukum Adat Itu Tidak Boleh Dihilangkan Negara Negara Maju Sampai Sekarang Tidak Bisa Menghilangkan Hukum Adat Jadi Undang Undang Diciptakan Pemerintah Untuk Melindungi Masyarakat Tetapi Undang Undang Diciptakan Masyarakat Toh Juga Tidak Bisa Jangan Salahkan Masyarakat Pakai Hukum Adat Oke Menarik Di Banten Ini Hiburan Seperti Apa Yang Menurut Kang Bussen Layak Untuk Artanya Kita Sebagai Manusia Tentunya Butuh Hiburan Seperti Apa Yang Teman Teman Daripada MBB Ini Kalau Di Banten Ini Sudah Jelas Mayoritas Islam Kita Tidak Menolak Orang Kristen Orang Lasrani Semua Saudara Saudara Kita Lakum Dinukum Waliyadin Ya Untuk Agama Musilahkan Masing-masing Bertempat Di Banten Tetapi Yang Tidak Bersinggungan Dengan Para Ulama Dengan Para Masyarakat Yang Hidup Tenang Nah Yang Menurut Saya Menurut Kami Hiburan Itu Juga Perlu Ada Dangdut Ada Pop Kadang Memang Di Rumah Kami Juga Enggak Munafik Sering Berkaroke Di Rumah Kalau Lagi Pusing Pusing Bergembira Menyanyi Tapi Yang Tidak Melanggar Hukum Tidak Sambil Mabuk Mabukan Sambil Narkoba Sampai Tarian Setengah Telanjang Lalu Di Share Kemana Mana Seolah Banten Seperti Ini Ini Kan Gak Bisa Jadi Yang Menurut Saya Yang Layak Itu Yang Sesuailah Yang Tidak Bertabrakan Dengan Kultur Budaya Yang Sesungguhnya Artinya Kami Juga Menerima Tempat Hiburan Hiburan Famili Keluarga Ada Misalnya Rumah Makan Ada Rum Karoke Fasilitas Silahkan Selagi Itu Tidak Bertentangan Ada Diatur Dalam Perda Gak Boleh Mira Sekian Persen Dan Itu Juru Dinyatakan Kalau Juru Alkohol Dan Itu Harus Dita Hati Mestinya Tidak Juga Nggak Ngejual Alkohol Bisa Hidup Bisa Lari Seluruh Makan Nah Kenapa Ada Pelakuan Pelakuan Justru Yang Merusak Ini Yang Gak Kami Terima Yang Penting Hiburan Itu Menurut Saya Boleh Boleh Aja Kalau Memang Mau Tobat Lakukan Yang Betul Usaha Jangan Sampai Menekan Juga Kepada Para BG Kepada Karyawanya Suruh Telanjang Suruh Buka Baju Saya Yakin Mereka Juga Tertekan Karena Manajemen Yang Minta Saya Yakin Gak Mungkin Hatinya Ikhlas Suruh Telanjang Suruh Joget Joget Tapi Ketika Itu Tuntutan Yang Mereka Bisa Disalahkan Yang Kita Salahkan Siapa Pemerintah Karena Membiarkan Itu Harus Dimusnahkan Oke Sahabat Loges TV Semakin Menarik Nih Saya Mau Tanya Juga Artinya Dari Pemilik Bangunan Tentunya Sebagai Masyarakat Indonesia Betul Kita Mendapat Informasi Bahwa Mereka Sudah Punya Pengacara Kuasa Hukum Tentunya Arahnya Kan Kepengadilan Sebagai Teman-teman Dari Masyarakat Banten Bersatu Sejauh Apa Dukungannya Kepada Pemerintah Ketiga Pemerintah Bangunan Ini Akan Mengadukan Ini Kepengadilan Kita Total Karena Bagaimanapun Pemerintah Turun Itu Karena Desakan Kami Tentunya Kami Selaku Masyarakat Akan Mengawal Terus Dalam Masyarakat Banten Bersatu Tidak Mungkin Diam Ketika Pemerintah Itu Mendukung Langkah-langkah Harapan Daripada Masyarakat Begitu Ada Kendala Persoalan Tuntutan Hal Apapun Kita Harus Dukung Harus Kita Kawal Dan Harus Kita Support Persoalan Ada Tuntutan Dari Pihak-pihak Lain Negara Ini Sudah Diciptakan Untuk Saling Menghargai Hukum Ya Tetapi Dari Langkah-langkah Pemerintah Yang ada Ini Kan Ada Sebab Akibat Yang Melukai Persoalan Istilahnya Pelanggaran Pelanggaran Dari Awal Apabila Pada Saat Itu Pemerintah Menyatakan Ditutup Dulu Gak Mungkin Ada Langkah-langkah Seperti Ini Yang Kedua Pemerintah Sudah Mengingatkan Jalan Lagi Alifungsi Tapi Tidak Dilaksanakan Ada Pernyataan Pernyatakan Akan Jalan Sedang Proses Ada Transisi Pada Proses Pengadilan Mestinya Dihargai Upaya Itu Jangan Jalan Dulu Mereka Tidak Mau Seolah Pemerintah Melanggar Tetapi Dia Melakukan Pelanggaran Sendiri Seolah Yang Boleh Melanggar Dia Yang Gak Bisa Begitu Karena Yang Mengatur Segala Masa Pemerintah Yang Punya Aturan Kalau Dia Mau Bikin Aturan Bikin Aja Serang Wilayah Cilogon Dia Harus Tunduk Dan Taat Kepada Pemerintah Yang Diatur Pemerintah Kota Cilogon Dan Serang Banten Pada Umum Yang Itu Dan Itu Menjukkannya Semua Undang Undang Jelas Oke Di Mesos Atau Di Pemberitaan Media Online Itu Kemarin Juga Beberapa Minggu Lalu Itu Ada Selebaran Ataupun Piagam Penghargaan Salah Satu Tempat Hiburan Artinya Disitu Pajak Hiburan Bahkan Publik Minggu Loh Sebagian Yang Tidak Tahu Tanggapan Daripada Teman-teman MBB Artinya Mereka Punya Piagam Penghargaan Tentang Pajak Hiburan Dari Kacamata Kang Misan Saya Mendukung Langkah-langkah Itu Diberikan Apresiasi Sebagai Langkah Pemerintah Menghormati Berterima Kasih Kepada Para Pihak Yang Serang Membantu Dalam Merangka Menongrak PAD Salah Satu Pajak Hiburan Tetapi Yang Kami Lihat Kami Sudah Klarifikasi Juga Semua Yang Terlibat Dalam Urusan Itu Mereka Juga Haji Mereka Juga Beliau Agamanya 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 Islam Pemimpin Juga Islam Yang Beliau Ketahui Hiburan Yang Ada Itu Selama Ini Justru Hiburan Yang Memang Dikategorikan Yang Memang Mendukung Termasuk Salah Satu Fasilitas Rubah Makan Yang Disampaikan Tadi Yang Menghormati Kultur Budaya Ada Nah Makanya Bupu Bupati Bingung Sampai Ada Kegiatan Dishare Begitu Sampai Ada Langkah Pembongkaran Berarti Apa Karena Bupati Itu Tidak Mungkin Mengetahui Bukan Saya Membelah Kalau Bupati Itu Mengetahui Tidak Mungkin Bupati Melaksanakan Sampai Ada Teguran Sampai Nyegel Sampai Terakhir Ini Sampai Membongkar Walaupun Tidak Merata Karena Ini Mungkin Ada Ada Sisi Lain Yang Dada Pertimbangan Pengampunan Menurut Saya Dan Saya Kira Kira Kami Masyarakat Tidak Mau Terlalu Zolim Juga Kalau Memang Itu Dinyatakan Dianggap Selesai Sampai Disitu Tidak Diratakan Tidak Masalah Cuma Apa Ada Jaminan Tidak Melakukan Pelanggaran Lagi Ada Jaminan Kalau Ada Jaminan Tidak Melakukan Pelanggaran Kita Manusia Biasa Menurut Kami Sebagai Orang Muslim Maha Pengampun Kalau Ketika Memang Pemerintah Itu Memberikan Pengampunan Dan Mereka Bertombat Tidak Melakukan Lagi Ya Silahkan Kami Terima Tetapi Jangan Sampai Membuat Suatu Krisis Kepercayaan Sebenarnya Para Ulama Para Beliau Beliau Yang Sudah Berjuang Kemarin Itu Yang Bergabung Dalam Gemrak Sebelum Kami Turun Itu Sudah Kelima Yang Sudah Tidak Percaya Lagi Terhadap Alasan Alasan Mereka Sehingga Mereka Maunya Semua Rata Dan Itu Yang Dianggap Ini Jolim Tidak Jolim Beliau Sudah Tidak Percaya Lagi Dan Kami Melihat Itu Memang Ada Permainan Sebelum Pelaksana Ini Ada Pembongkaran Cuma Diketok Dibolong Simbolis Simbolis Digembok Depannya Bikin Pintu Sebelah Di Polis Lain Dicabut Jadi Ini Apa Nah Tapi Gini Bang Kita Sampaikan Juga Celegon Kita Harus Apresiasi Kita Yang Bagus Kita Baguskan Nah Celegon Bisa Kerjasama Dengan Kapolres Celegon Pemerintah Daerahnya Dengan Baik Sehingga Bisa Menutup Seluruh Depat Hiburan Walaupun Berapa Hari Ini Saya Dengar Ada Lagi Yang Nyolong Itu Berapa Tidak Itu Pemerintah Belum Tahu Kita Sudah Laporkan Bahwa Ada Perlakuan Perlakuan Depat Hiburan Yang Sudah Mulai Nyolong Nyolong Itu Padahal Itu Sudah Ada Jelas Pemerintah Celegon Sudah Menutup Semuanya Nah Ini Juga Harus Kita Sampaikan Kenapa Serang Tidak Bisa Tapi Mudah Mudah Ini Ada Hikmah Mungkin Berapa Kejadian Kemana Belum Ada Koordinasi Yang Sejalan Mudah Mudah Ini Bisa Disampaikan Bahwa Tempat Hiburan Bukan Dilarang Di Tempat Kami Silah Dari Tentunya Kang Dengan Imbas Dampaknya Ini Akan Menimbulkan Banyak Pengangguran Tentunya Pekerja Yang Ada Di Gidung Gidung Hiburan Tersebut Baik Itu Pendamping Karaoke Baik Itu Untuk Pelayan Pelayan Dari Sisi Masyarakat Banten Bersatu Ini Ada Solusi Atau Memang Pekerja Ini Asli Orang Celegon Atau Seperti Apa Ini Dari Pandangan Dari Teman Teman MBB Saya Akan Jawab Itu Berdasarkan Hasil Survei Kami Investigasi Kami Berserat Dengan Teman Ternyata Memang 80% Luar Orang Luar Celegon Tapi Bukan Berarti Kami Itu Tidak Berikan Solusi Karena Begini Bang Kalau Bicara Resiko Pengangguran Kita Lihat PT Krakatau Steel Bukan Ratusan Orang PT Krakatau Steel Memphk Karyawan Terribuan Dan Rata-rata Itu Orang Celogon Tetapi Ada Yang Berpikir Bagaimana Resiko Itu Sekarang Begitu Menarik Menarik Tapi Kalau Lebih Berpikir Kenapa Lebih Memikirkan Menarik Jabla Jabla Juga Manusia Tidak Akan Ada Mereka Punya Niat Jadi Jabla Bisa Saja Mereka Juga Karena Kadaan Kondisi Kita Hormati Mereka Juga Manusia Tapi Ketika Itu Ada Pekerjaan Yang Memang Melanggar Daripada Apuran Ya Harus Diluruskan Bukan Kita Menghilangkan Pekerjaannya Tetapi Meluruskan Daripada Pekerjaannya Sesungguh Sebenarnya Kan Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Pemerintah Kenapa Tidak Membongkar Sampai Rata Kalau Yang Saya Lihat Ada Sisi Pengampunan Walaupun Banyak Yang Tidak Terima Banyak Yang Tidak Setuju Dan Itu Masih Memberikan Tenggang Waktu Sampai Dia Sadar Dan Itu Kesempatan Harus Digunakan Mestinya Bertobat Selain Itu Kami Punya Pemikiran Dan Memang Seluruh Masyarakat Banten Yang Membetul Muslim Punya Keyakinan Bahwa Apabila Ada Maksiat Dibiarkan Maka Allah Akan Murka Kalau Allah Sudah Murka Alam Ini Semua Juga Musibah Nanti Air Laut Naik Semua Timbul Musibah Tsunami Semua Bisa Ngebongkar Seluruh Jagat Di Banten Siapa Yang Bertanggung Jawab Dan Gara-gara Segelindir Orang Yang Kita Pikir Hanya Untuk Makan Dan Perut Lalu Ada Resiko Resiko Yang Memang Harus Kita Tanggung Yang Gak Boleh Juga Karena Kami Punya Keyakinan Kepercayaan Itu Dari Al-Quran Semua Itu Ada Keyakinan Tentunya Kami Juga Yang Dibiarkan Bagaimana Nasib Anak-anak Kita Bang Sinaga Oke Jadi Kang Kusen Bahwa Kota Celegon Itu Kota Perdagang Pelabuhan Dan Juga Ratusan Industri Ada Sebagian Berpendapat Bahwa Hiburan Itu Dibutuhkan Mungkin Ada Kelas Hiburannya Seperti Apa Beberapa Waktu Lalu Kami Juga Podcast Dengan Anggota Dewan Kita Di Celegon Ya Hiburan Boleh Tapi Hiburan Keluarga Tapi Fakta Dengan Ratusan Industri Dan Pelabuhan Bagaimana Pihak Daripada Teman-teman MBB Masyarakat Bantian Bersatu Ini Ada Nggak Hiburan Yang Yang Dibutuhkan Para Perantau Khususnya Orang-orang Daripada Kapal Ada Nggak Khusus Solusi Solusi Ditawarkan Dari Teman-teman Kepada Pemerintah Jadi Kami Tetap Berprinsip Pada Dasarnya Semua Harus Saling Menghormati Berdasarkan Aturan Yang Ada Aturan Hiburan Terus Tiba-Tiba Investasi Hengkang Nggak Akan Ada Tidak Ada Dalam Perjanjian Negara Dimanapun Bahwa Setiap Investasi Ini Wajib Menyedakan Tempat Hiburan Nggak Ada Itu Semua Itu Nggak Ada Yang Saya Lihat Tapi Kita Menghormati Ketika Mereka Mungkin Di Dalam Mesnya Di Dalam Rumahnya Masing-masing Dia Minum Miras Ya Silahkan Ketika Tidak Dipertontonkan Silahkan Ketika Tidak Dipertonton Misalnya Dia Mungkin Menghibur Diri Mokaru Kita Sambil Mabok Ya Nggak Boleh Disahkan Di Dalam Aturan Yang Memang Dikelihat Lahai Layak Umum Yang Seolah Cilegon Serang Banten Yaitulah Ya Dalam Al-Quran Catatunya Lakum Dinokum Waliyah Ditutup Antara Mereka Dengan Allah Jangan Dipertontonkan Ada Sumber-sumbernya Nyuplai Silahkan Sama-sama Percayaannya Tapi Yang Jadi Masalah Sekarang Ini Jabatannya Haji Misalnya Sudah Umrah Tiga Kali Masih Dagang Seperti Itu Ini Jadi Anak Turun Ini Gimana Nah Ini Akan Menjadi Kerusakan Kerusakan Moral Seolah Ini Banten Ini Legal Perlakuan Kita Juga Ahli Maksiat Saya Bukan Orang Bener Tetapi Ketika Hal-hal Seperti Dipertonton Kan Ya Ini Yang Gak Boleh Itu Bang Jadi Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Tidak Sesuai Kalau Bangunan Itu Artinya Ijin Mendirikan Bangunan Yang Diberikan Pemerintah Contohnya A Mereka Perbesar Dan Tidak Sesuai Dengan Usaha Yang Bang Saya Tambahin Dikit Jadi Supaya Juga Mereka Paham Kami Sebagai Pemuda Bahan Lembaga Di Banten Ini Tidak Melarang Siapapun Ingin Berkontribusi Dalam Segi Usaha Menerima Siapapun Yang Ada Di Bumi Banten Ini Untuk Saling Bersaing Dalam Usaha Dan Memperkaya Dirinya Dengan Keluarganya Tetapi Janganlah Merusak Moral Merusak Kultur Yang Sudah Dijalankan Oleh Para Luhur Kita Sehingga Akan Jadi Masalah Itu Sebenarnya Yang Terjadi Ikutinlah Aturan Itu Oke Semalam Saya Konfirmasi Ke Bang Usain Bahwa Berbicara Maksiat Ada Yang Terselubung Contoh Semalam Kita Bincang Itu Contoh Salon Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Dan Ini Tidak Tidak Rahsia Umum Lagi Masyarakat Juga Tau Bahwa Ada Salon Yang Terindikasi Yang Terindikasi Melakukan Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Ijinnya Tangkapan Kang Ya Itu Harus Dibasmi Karena Bicara Fasilitas Itu Bukan Bicara Rahsia Bukan Bicara Terselubung Itu Sudah Terang Terangan Terangan Ada Sebagian Masyarakat Umum Tahu Kan Itu Tugas Pemerintah Ada Kesannya Pemerintah Membiarkan Otomatis Masyarakat Bertanya Tanya Sekarang Terus Pemerintah Sebagai Orang Yang Bertanggung Jawab Dalam Daerah Seperti Apa Mestinya Kalau Sudah Seperti Secara Publikasi Di media Di Medsos Di tanggung jawab Bukan hanya di dunia Di air Di bertanggung jawab Bukan pemerintah Nah Kalau Kalau Itu Dibiarkan Seperti Tindak Tegas Kalau Ada Anak Buah Sapo PP Yang Mengkondisikan Seperti Sikat Jadi Jangan Main Main Karena Kalau Bicara Itu Pembiaran Yang Kita Kewatirkan Murkanya Tuhan Murkanya Allah Yang Kita Ini Semua Di Masyarakat Banten Ini Mayoritas Percaya Itu Di Al-Quran Sudah Dijelaskan Apabila Kita Membiarkan Masyiat Maka Kita Akan Lemah Imannya Sholat Pun Percuma Kasihan Para Ulama Sudah Mendoakan Kita Dengan Ikhlas Para Kiai Mendoakan Kita Tiap Hari Nangis Bagaimana Banten Ini Aman Tidak Musibah Tapi Ada Hal-hal Yang Dibiarkan Ini Akhirnya Kita Tidak Rido Tidak 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 Jangan Ada Lagi Yang Main Lempar Batu Atau Ada Menyen Kucing Kucing Semua Kompak Dari Mulai TNI Porinya Atau Semua Kompak Kalau Ada Tindakan Okrum Ya Selesaikan Dan Saya Yakin Itu Pasti Mampu Tidak Menjalankan Itu Sudah Mampu Sudah Sejahtera Ditanggung Oleh Negara Republik Indonesia Ini Dari Segala Sisi Apa Namanya Biaya Dan Hidupannya Sudah Ditanggung Oleh Negara Jadi Tidak Usah Ragu Lagi Jalankan Itu Selesai Oke Luar Biasa Sahabat Lukas TV Enggak Terasa Tapi Kita Mau Ada Dua Dua Pertanyaan Lagi Ke Kang Kusen Bahwa Zaman Sekarang Kan Digitalisasi Kalau Bicara Maksyat Tadi Jina Segala Macam Dari HP Juga Bisa Kusen Dari Youtube Aplikasi Aplikasi Selain Dan Masyarakat Sangat Mengepresasi Perjuangan Dari Teman Teman Daripada Masyarakat Masyarakat Banten Bersatu Kalau Tidak Salah Yang Dimotori Oleh Teman Teman Geprak Belakangan Ini Karena Tidak Kelihatan Dari Pihak Pemerintah Tidak Ada Respon Bergabung Dibentuk Masyarakat Banten Bersatu Dan Publik Mengepresasi Itu Kembali Pertanya Saya Berbicara Maksiat Tentunya Tadi Yang Saya Bilang Itu Zaman Digitalisasi Ini Peluangnya Sangat Besar Untuk Melakukan Zina Yaitu Melalui Aplikasi Aplikasi Yang Ada Dari Pribadi Internal Dari Teman Teman Masyarakat Banten Bersatu Ada Nggak Membahas Sampai Kesana Tentunya Tentunya Sudah Lama Itu Jadi Pemikiran Karena Kami Punya Anak Juga Punya Anak Masih Balita Masih Di bawah Umur Semua Pegang HP Sekarang Anak Saya Yang 4-5 Tahun Sudah Pegang HP Dan Punya Aplikasi Itu Pakaian Internet Ketika Ada Hal-hal Yang Memang Ketekuatiran Kami Terbuka Ya Risi Juga Tetapi Yang Kita Jalankan Sekarang Yang Sudah Terlihat Dengan Mata Di Depan Mata Ini Kalau Kita Biarkan Ya Gak Bisa Juga Makanya Tuntaskan Kami Tuntaskan Dulu Bagaimana Ada Di Depan Mata Dulu Setelah Itu Memang Kita Harus Menolong Pemerintah Ada Konten Konten Seperti Supaya Tetap Dihapus Terutama Dengan Konten Konten Yang Kaitan Dengan Misalnya Game Dan Itu Merusak Dan Itu Tujuan Kami Tetapi Kami Juga Tidak Ingin Ada Pihak Yang Dirugikan Contoh Sekarang Ini Kan Kita Membasi Masyiat Sebenarnya Mungkin Bisa Kami Membasi Masyiat 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 Tapi Menumpas Persen Persen Yang Jadi Tontonan Yang Jadi Dapat Mempengaruhi Sekian Derasi Sekian Persen Itu Anak Anak Muda Dan Anak Turunan Kita Kita Enggak Boleh Itu Mau Jadi Apa Kita Walaupun Saya Ini Pereman Walaupun Tukang Mabok Walaupun Kita Ini Ahli Masyiat Jangan Sampai Anak Turun Kita Ahli Masyiat Kalau Bisa Anak Anak Kita Bisa Santren Tapi Ketika Mereka Mereka Sudah Hobi Sudah Enak Enakan Enjol Ketepat Seperti Itu Siapa Yang Bertanggung Jawab Artinya Kalau Pertanyaan Tadi Ya Tetap Langkah Upaya Rencana Mendesak Pemerintah Itu Bukan Hanya Di Banten Tapi Ke Pusat Kenapa Sampai Terbentuknya Masyarakat Banten Bersatu Yang Kami Lihat Ini Anggapan Kami Awalnya Bukan Membiarkan Mempercayakan Kegebrak Karena Itu Dari Berapa Ratus Dkm Bersatu Para Ulama Dan Memang Ini Apa Namanya Mungkin Wasilah Bagaimana Antara Pendekar Peguran Dan Kiai Ulama Bersatu Inilah Mungkin Pintunya Allah Sudah Menakdirkan Momennya Disini Nah Ibarat Filosofi Ini Batu Besar Yang Harus Dihancurkan Dengan Martil Yang Besar Jadi Gak Bisa Pake Martil Kecil Tantung Tantung Gak Bisa Jadi Masyarakat Banten Bersatu Dari Seluruh Komponen OKP LSM Pendekar Peguran Dan Mungkin Kita Gak Nampik Dari Semua Pihak Yang Tadi Mendukung Saya Minta Semua Berbalik Dapat Hidayah Mendukung Langkah Langkah Kami Bergabung Supaya Jadi Kekuatan Pukulan Yang Paling Besar Sehingga Bisa Menghancurkan Tempat Seperti Itu Mungkin Terakhir Silahkan Pesan Pesan Kepada Masyarakat Dan Sahabat Lugas TV Kami Hanya Mungkin Nitip Pandangan Kalau Pesan Mungkin Terlalu Pada Dasarnya Kami Manusia Biasa Suci Bukan Manusia Yang Sempurna Tentunya Kami Juga Mungkin Banyak Dosa Dan Banyak Masyat Tetapi Kami Memohon Kepada Pihak Pertuat Terutama Mungkin Pihak Yang Mungkin Merasa Sekarang Dirugikan Kami Memohon Maaf Tidak Ada Maksud Zolim Atau Menganiaya Atau Merugikan Tidak Ada Itu Niat Tapi Itu Ada Sebab Akibat Mudah Mudahan Kalau Teman Berlipat Ganda Mudah Mudahan Allah Kasih Rezeki Yang Berlipat Ganda Sehingga Bisa Kembali Ke Keuntungan Dan Mudah Mudahan Dibukakan Usaha Yang Selebar Lebarnya Meraih Keuntungan Sebesar Besarnya Atas Usaha Yang Tidak Melakukan Kegiatan Yang Memang Dari Sumber Sumber Masyat Saya Yakin Bumi Banten Ini Bumi Kayaan Dari Mana Mana Bisa Apa Namanya Usaha Yang Lain Tidak Mesti Harus Melakukan Hal Hal Yang Memang Dibenci Oleh Para Ulama Bisa Menyakiti Para Ulama Dan Bisa Membunuh Daripada Marwah Banten Yang Akhirnya Menyakiti Seluruh Masyarakat Yang Ada Di Wilayah Banten Itu Saja Mungkin Pesan Kami Yang Lain Lain Mohon Juga Kepada Teman Teman Yang Sudah Bergabung Di Masyarakat Banten 1 Karena Terbesokan Ada Hal Hal Lain Ketika Sekarang Sudah Mendengar Tempat Itu Tidak Rata Pembongkarannya Tentunya Kami Juga Melakukan Diskusi Insyaallah Dalam Waktu Dekat Kami Juga Melainkan Surat Ke Gubernur Minggu Depan Supaya Gubernur Punya Tanggung Jawab Karena Sebelum Dilantik Pada Sat Pelantikan Bupati Dan Wali Kota Celogon Bukun Gubernur Sudah Menyampaikan Perintah Gubernur Jadi Kalau Perintah Tidak Dilaksanakan Oleh Bupati Dan Wali Kota Maka Kami Selaku Masyarakat Banten Menganggap Pemimpin Di Kabupaten Serah Maupun Celogon Itu Tidak Amanah Kalau Pemimpin Sudah Tidak Amanah Tidak Bisa Menjalankan Apa Diterusikan Oleh Pemimpin Yang Tertingginya Maka Wajib Itu Mundur Sekali Lagi Saya Tidak Bermaksud Terima kasih Wow Luar biasa Sahabat Dugas TV Demikian Bincang-bincang Kita Dengan Kang Hussein Saidan Ketua Umum LSM Gapura Banten Dan Ini Episode Yang Pertama Operolan Badia Hussein OBH Bukan Obat Batuk Jadi Mungkin Kedepannya Sahabat Dugas TV Saya Dan Kang Hussein Akan Menjadi Host Dan Mencari Narasumber Tentunya Narasumber Yang Berkompeten Demikian Bincang-bincang Kita Saya Serahkan Kepada Pak Blankon Sudah Kita Dengar Bincang-bincang Bersama Narasumber Kita Malam Ini Banten Memang Jona Industri Tapi Jangan Lupa Banten Juga Tempatnya Seribu Ulama Seribu Santri Bahkan Seribu Jawara Ada Disini Dan Yang Membit Perlu Dikalis Bawai MBB Masyarakat Banten Bersatu Bukanlah Masyarakat Berani Bongkar Sampai Jumpa Bers Assessment Terima Terima kasih.